Kemarin pada saat saya mendengar kecelakaan yang menimpa pasangan selebritas, sebenarnya saya berpikir bahwa kecelakaan di jalan tol sebenarnya bukan hanya selebritis ini, tapi juga banyak sebenarnya kecelakaan yang lain di jalan tol. Tapi ini adalah momen bagi kita untuk lebih menyebarkan awareness tentang keselamatan di jalan raya karena perhatian publik sedang bertumpu ke kejadian ini. Kalau dari kejadian yang kemarin, memang saya lihat besar kemungkinan ada human error di situ. Dan memang kalau dari ilmu safety driving, 90% lebih kecelakaan di jalan itu disebabkan oleh human error. Sedangkan 10% lainnya faktor lain, seperti faktor jalan rayanya atau faktor mobilnya sendiri. Nah, menyedihkan 90% human error. Tapi ada peluang bagi kita di situ untuk memperkecil angka kecelakaan secara signifikan karena yang 90% ini bisa kita atasi. Atasi dengan apa? Atasi dengan edukasi dan law enforcement menurut saya. Jadi, edukasi bagaimana mengenai menyetir yang aman, bagaimana antisipasi kecelakaan, bagaimana berkendara yang memperhatikan keselamatan bukan kita saja, tapi juga yang lainnya itu bisa disampaikan lebih efektif pada saat ini. Kejadian ini memang tragis, tapi kejadian setelah kan sebenarnya bukan hanya artis ini saja, tapi banyak sekali kejadian di tol. Tapi memang dengan adanya kejadian ini, ini adalah kesempatan kita untuk menyebarkan awareness tentang keselamatan di jalan. Dan keselamatan di jalan itu bukan hanya dihimbau, Pak. Jadi, kita agak susah menghimbau orang untuk tertib, karena pada dasarnya tiap orang berbeda-beda. Bahkan sekarang itu ada tren di media sosial yang saya sedih sekali, orang ketika di tol kecepatannya tinggi sampai 160-200 atau di atas 200, itu sambil di foto atau di videokan dan di posting ke sosial media, untuk bangga-banggaan menurut saya itu luar biasa mirisnya. Nah, kita sama-sama harus akui, Pak, bahwa law enforcement untuk kecepatan maksimal memang belum optimal di Indonesia, karena memang infrastrukturnya belum terlalu mendukung, tapi itu saya rasa cukup mendesak untuk dilakukan, karena tanpa adanya speed limit dengan law enforcement yang tegas, sangat sulit kita untuk mencegah orang itu atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengendarai mobil di luar batas, karena sebenarnya kita itu sudah punya batas maksimum yaitu 100 km per jam, yang itu banyak sekali dilanggar, dan semakin tinggi kecepatan, semakin jauh jarak pengereman. Semakin tinggi kecepatan, semakin fatal akibatnya kecelakaan tersebut. Makanya, sehubungan dengan adanya kejadian ini, saya juga membuat vlog tentang edukasi, dan mumpung saya bisa berbicara di depan bapak-bapak polisi yang terhormat, ada beberapa memang yang harus kita lakukan, Pak, atau kita bisa perbaiki ke depannya. Yang pertama itu, law enforcement terutama di jalan tol itu memang harus diperketat. Sekarang ada Ethle, Ethle itu kebanyakan di jalan protokol, tapi sebenarnya kan di jalan protokol itu kecepatan mobil relatif rendah, sedangkan di jalan tol ini kecepatan relatif tinggi. Jadi kalau terjadi kecelakaan itu, impact-nya besar, jadi law enforcement-nya memang harus diperkuat, terutama masalah over speed, over dimension, over load, dan kemudian sanksi saya rasa juga bisa diberikan tidak hanya untuk pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang tertangkap tangan, tapi juga bisa melalui tilang elektronik, atau orang yang memposting di sosial media, sesuatu yang melanggar lalu lintas, sesuatu yang meng-encourage orang untuk melakukan kebut-kebutan atau batas kecepatan maksimal di posting di sosial media, itu juga sebenarnya bisa dilacakan, Pak, dikasih sanksi untuk menimbulkan efek jerah dan tidak membuat yang lainnya itu melakukan hal serupa. Kemudian sanksi itu bahkan kalau saya usul juga bisa sampai ke pencabutan SIM, Pak, karena itu bisa menimbulkan efek jerah. Kemudian peraturan seatbelt itu juga kita bisa pinjau ulang, yang sekarang mungkin hanya untuk penumpang depan, tapi kenyataannya di kejadian kemarin itu ada yang terlempar keluar, itu salah satu indikasi bahwa beliau tidak memakai safety belt, karena memang sekarang untuk bangku depan rata-rata sudah patuh semuanya, tapi untuk yang bangku belakang belum. Nah, itu jadi dari si law enforcement kita bisa kuatkan lagi, karena saya yakin bahwa pelanggaran itu tidak bisa hilang hanya dengan dihimbau, karena pada dasarnya masyarakat, bukan hanya di kita ya, di luar negeri juga tidak bisa dihimbau saja, memang harus ada law enforcement yang kuat. Kemudian untuk teman-teman semua yang ada di sini, sebagian saya akan berikan tips bagaimana kalau kita mau berkendara ke luar kota lewat jalan tol, supaya kita lebih aman. Yang pertama itu harus cek kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan yang tidak layak itu juga menyumbang faktor kecelakaan di jalan tol, yang bannya sudah jelek, tiba-tiba bannya pecah, atau ada yang bannya copot, atau mobil yang tiba-tiba tidak bisa dikendalikan karena kondisinya sudah jelek. Kemudian tekanan ban itu adalah faktor yang sangat penting, terutama di jalan tol. Kita lebih baik tekanan ban itu untuk kelebihan sedikit daripada kekurangan, karena kalau kita kurang, orang berpikir kalau kelebihan itu lebih gampang meletus, tapi tidak, kereta kebalikannya, ban itu kalau lebih kempes, justru dinding ban itu menempel ke aspal, dan dinding ban itu tidak didesain untuk menempel ke aspal, dia lebih tipis dan dia bisa meletus. Kemudian kita harus pastikan kondisi badan kita. Sebelum kita melakukan perjalanan dengan mobil lewat tol, kita harus tahu kita tujuannya ke mana. Berapa jam perjalanannya? Jangan paksakan 6 jam, 7 jam, atau lebih sekali jalan. Usahakan setiap 2 jam sekali Anda sudah punya rencana, mau istirahat di mana. Karena ketika kita lelah atau mengantuk, obatnya hanya istirahat. Bukan dengan minum kopi, bukan dengan ngerokok, bukan dengarkan musik keras, tapi memang istirahat. Kemudian kecepatan, tadi yang sudah berulang kali, saya dan Pak Kris Nanda sebutkan, bahwa kecepatan itu sangat besar kontribusinya ke kecelakaan yang fatal, dan menjaga jarak aman. Menjaga jarak aman ini yang lalai kita lakukan. Sering sekali mobil itu terlalu dekat dengan mobil yang di depan, dan akhirnya tidak bisa antisipasi ketika ada apa-apa di depan. Nah, sekarang itu ada pendapat orang bahwa menjaga jarak aman itu dengan meter. 50 km per jam, ya 50 meter. 100 km per jam, ya 100 meter. Tapi ditemukan kelemahan di metode itu bahwa persepsi masing-masing orang tentang jarak itu berbeda. 50 meter saya dengan 50 meter Pak Hendro, dengan 50 meter Pak Kris Nanda, pasti berbeda-beda persepsinya. Makanya itu sudah mulai disosialisasikan juga, menjaga jarak aman dengan metode detik. Satu detik, dua detik, dan bisa bergumam dalam hati. Kemudian yang harus bukan hanya dihimbau, tapi law enforcement yang sangat kegas adalah menggunakan HP atau melakukan aktivitas lain pada saat berkendara. Karena berkendara itu menurut ilmu safety driving adalah full time job. Jadi tidak bisa dilakukan sambil melakukan pekerjaan lain. HP tidak boleh disentuh sama sekali pada saat kita berkendara, dan jujur saja sering sekali saya melihat di jalan masih banyak yang mengoperasikan HP, bahkan di jalan tol ketika kecepatan itu tinggi. Dan saya rasa law enforcement-nya atau sanksinya harus berat untuk penggunaan HP itu. Dan tidak hanya yang tertangkap di jalan, tapi yang memamerkan di sosial media, dia menggunakan handphone sambil berkendara juga itu harus ditelusuri dan bisa diberi peringatan atau teguran yang menimbulkan efek cerah. Saya kira itu sekelumit. Mohon maaf, saya tidak bisa membuat presentasi karena baru dikasih tahu mendadak tadi pagi. Jadi saya tidak sempat membuat presentasi. Tapi saya berharap kejadian ini, kejadian yang tragis ini, ya itu sudah terjadi. Kita tidak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa memanfaatkan kejadian ini untuk menyebarkan awareness dan menyebarkan kimbawan serta mungkin melakukan ubahan yang perlu dilakukan supaya membuat jalanan kita, terutama jalan tol, semakin aman.